Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang ke channel AXIS edukasi Dengan saya, Miss Mega Bagaimana hari ini? Today, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam belajar Nah dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama dengan judul video How much is the water? Atau dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan harga serta menjawabnya dalam bahasa Inggris Kalian perhatikan video ini dengan baik ya Untuk memenuhi kebutuhan hidup terdapat beberapa barang yang harus kita miliki dengan cara membelinya Misalnya ada beras Beras akan kita masak kemudian menjadi nasi dan nantinya akan kita makan Kemudian contoh yang lain ada air mineral yang nantinya akan kita minum Serta masih banyak lagi barang-barang yang harus kita miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup Untuk membeli suatu barang, maka hal yang pasti yang akan kita lakukan adalah dengan menanyakan harganya Dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan seperti ini Berapa harga barang ini? Nah begitu bukan Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan contoh kata seperti ini How much is it? Atau berapa harga barang ini? Atau kalian juga bisa menggunakan kalimat berikut ini How does this cost? Yang artinya berapa harga barang ini? Atau How much is it? Blah 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 Berapa harga barang ini? Dari kedua kalimat di atas memiliki makna yang sama Yaitu menanyakan harga dari sebuah barang Lalu ketika menanyakan harga Tentunya penjual akan memberikan harga yang sudah ditentukan Misalnya Kakak akan membeli sebotol air mineral Kemudian kakak akan menanyakan harga kepada pembeli How much is it? Ternyata penjual itu menjawab seperti ini Nah loh Angka itu bagaimana ya cara membacanya? Dalam bahasa Indonesia Angka tersebut dibaca dengan 3.000 rupiah Ribuan dalam bahasa Inggris disebut dengan thousand Lalu angka 3.000 rupiah dalam bahasa Inggris dibaca dengan 3.000 rupiah Lalu masih banyak lagi contoh angka ribuan seperti ini Ada 1.000, 3.000, 4.000, dan seterusnya Jika ribuan adalah thousand Lalu bagaimana dengan angka ini? Nah Angka dalam uang ini adalah 500 rupiah Ratusan dalam bahasa Inggris disebut dengan hundred Jadi uang ini disebut dengan five hundred Sehingga ribuan adalah thousand Kemudian ratusan adalah hundred Sekarang bantu Riko yuk untuk membeli serta membayar makanan yang ia beli tadi Barang pertama yang akan Riko beli adalah susu atau dalam bahasa Inggrisnya milk Bagaimana cara Riko menanyakan harga? Kalimatnya yaitu seperti ini How much is it? Lalu penjual pun mengatakan seperti ini Nah, hayo Bagaimana cara mengatakan harga ini? Ya, benar sekali Cara membacanya yaitu It is five thousand rupiah Coba sekarang bantu pilihkan uang yang nominalnya sama dengan 5.000 rupiah berikut ini ya Manakah uang yang berjumlah 5.000? Iya, benar sekali Uang yang berjumlah 5.000 berada di kotak warna hijau Makanan selanjutnya yang akan dibeli Riko adalah water Atau air mineral Bagaimana cara Riko menanyakan harganya? Selain kalimat how much is it? Kalian juga bisa menggunakan kalimat lain yaitu How much is the water? Atau yang artinya berapa harga air mineral? Lalu penjualnya pun mengatakan seperti ini It is three thousand rupiah Coba sekarang bantu pilihkan uang yang nominalnya sama dengan 3.000 rupiah berikut ini Manakah uang yang berjumlah 3.000 rupiah? Iya, benar sekali Uang yang berjumlah 3.000 rupiah berada di kotak warna merah Kali ini Riko akan membeli keju atau cheese Bagaimana cara Riko harus mengatakan kepada penjualnya? Kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini How does this cost? Atau yang artinya berapa harga barang ini? Lalu penjualnya pun mengatakan It is seven thousand rupiah Coba sekarang bantu pilihkan uang yang nominalnya sama dengan 7.000 rupiah berikut ini Manakah uang yang berjumlah 7.000? Iya, benar sekali Uang yang berjumlah 7.000 berada di kotak warna biru Finally, kita sudah belajar bersama tentang bagaimana menanyakan harga Serta menjawab harga dalam bahasa Inggris Nah, untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan juga benar Maka kita harus terbiasa dan juga berlatih untuk bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari Cukup sekian video pembelajaran kali ini Jangan lupa like, komen, dan share video ini teman-teman kalian semua Dan tentunya jangan lupa subscribe channel edukasi ini ya See you in the next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati